Nah jadi nak, kesel aku emang sama orang yang suka buang-buang sampah, lanjut lagi apa-apa. Gitu pas aku lihat nana, nana udah mau ngangal aja. Enggak, karena emang bener, ini lama-lama kalau misalnya ada yang buang sampah lagi, gerbek sekalian. Digrebek? Iya, kayak informasi, sambungin dong, kita kan mau ngomongin gerbek sampah. Jadi gini, sebenarnya kan tanggal 21 Februari itu diperingati sebagai hari peduli sampah. Begitu kan, memang kita harus peduli sih sampah-sampah di sekitar kita. Simpel, kayak yang sering ingatkan kalau ada sampah makanan anda, belum ada tong sampah, kantongin dulu. Kantongin dulu. Mana tahu bisa diolah, kita kan sering menampilkan tuh hasil-hasil karya sampah yang diolah kan. Iya. Sampah-sampah plastik, coba kita lihat nih. Oke ini dia. Nah jadi nih yang tadi saya sampaikan begitu pemirsa ya, gerbek sampah. Nah digelar oleh warga masyarakat pada hari minggu saat hari bebas kendaraan. Tapi di kota Solo, begitu di Jawa Tengah. Nah selain bisa menukarkan si sampah tersebut. Itu jadi gaun tuh. Dengan bibit tanaman. Wow, oke banget. Cantik kan? Jadi ada beberapa macam produk begitu ya dari bahan-bahan bekas seperti ada busana, ada kerajinan begitu. Kemudian banyak barang-barang lainnya dari sampah yang dipamerkan ini. Begitu. Jadi tidak hanya menukarkan dengan bibit tanaman kayak cabai, kayak sayuran. Warga juga bisa menukarkan dengan bermacam-macam produk dari daur ulang sampah. Kayak tas, topi, plastik, tempat tisu, hiasan, bunga. Begitulah ya. Tuh kan macam-macam ada yang menghias jadinya bagus kan. Itu dari sampah semuanya. Ya. Oke. Wah warga Solo kreatif ya warga Jakarta juga dong. Harus. Nah, Nana. Apa? Aku nanti juga mau ngajak Nana. Selain ternyata tadi bisa dibuat jadi gaun dan hasil karya lain ya. Ada loh yang unik dari sampah yang bisa kita buat menjadi permainan. Oh. Game sampah. Game sampah. Gimana tuh? Pasaran kan? Belum pernah kan? Belum pernah. Sampah itu gimana sih sebenarnya? Sampah lagi, sampah lagi. Ayo ngaku, siapa yang masih suka buang sampah sembarangan? Entah itu umur ataupun pendidikan yang tinggi ternyata tidak menjamin untuk disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak SD di Jagakarsa bisa jadi contoh teladan orang yang selalu membuang sampah pada tempatnya. Apa yang membuat mereka disiplin? Ya, game sampah. Lewat alat edukatif ini, membuang sampah menjadi menyenangkan. Bagaimana caranya? Kamu tinggal membuang sampah pada lubang yang ditentukan. Saat sampah dilempar ke kotak, kita bakal dapat poin. Dari poin tersebut dapat ditukar dengan aneka hadiah menarik. Nah, makin banyak poin, makin bagus hadiah yang bisa kita dapat. Dini Raffiw, Ainews melaporkan. Jauh dong, jauh dong. Masa dekat ya gampang masuk lah. Ya susah lah. Ini ada poinnya coba lagi. Agak jauh lah. Terus poinnya nama di sini. Nanti dapat boneka atau ada hadiahnya nih mas? Ya, kalau untuk ini dapat hadiah. Aduh ya ampun kok dia jadi buru-buru sih. Nih, jadi kita sekarang main game sampah. Dan sekarang sudah ada Mas Dede di sini. Mas Dede ini adalah yang menemukan inovasi game sampah ini. Nah, tuh coba. Nana lagi masukin sampah apalagi main game. Eh salah salah. Curang tuh caranya kayak gitu. Ya dapat poinnya gede lah. Terus jadi gimana? Tadi soalnya si Ande itu. Udah ya. Sini-sini ngobrol dulu sama Mas Dede. Kita tanggung dikit lagi. Nah jadi ini dia inovasi yang dibuat sama Mas Dede. Ya jatuh. Boleh ke sini Mas. Kita ngobrol-ngobrol ini game sampah. Nah, nah udah. Udah udah abis. Oke. Ini gimana sih sebenarnya kepikiran buat inovasi sampah yang dijadikan game ini? Ya seperti yang sekarang sudah terjadi ya. Maksudnya banjir itu dimana-mana ya. Maksudnya salah satu penyebab banjir kan tentunya sampah ya. Sampah. Maksudnya dibuat game seperti ini biar anak-anak merespon mengubah pandangan anak. Ya supaya dia lebih gemar buang sampah aja gitu. Oh jadi maku. Jadi bisa ngurangin sampah. Tapi ini ada mungkin kan biasanya kalau main game harus ada dong. Misalnya dapat hadiah atau apa gitu. Oh iya. Biasanya ngadiahnya apa Mas? Perlengkapan sekolah sih. Perlengkapan sekolah. Kita di sekolah itu kita coba buat perlombaan ngumpulin sampah sebanyak-banyaknya. Itu yang nanti dia dapat poinnya tertinggi dia yang dapat hadiah yang lainnya. Jadi ini sering dibawa ke sekolah-sekolah begitu? Yang disasar adalah memang anak-anak sekolah gitu ya. Jadi mereka memang dari dalemnya nanti ngerti kalau misalnya oh sampah tuh memang sudah seharusnya dibuang ke tempatnya yang seharusnya. Betul. Seperti ini yang dibuat tadi. Contohnya kayak gini. Unik loh nak. Jadi ternyata ini pas itu Nana masukin sampah ada poin yang terhubung ke sini. Tapi gimana caranya? Sensor sih kita pakai sensor. Oh pakai sensor. Jadi pas sampah masuk terus tambah poinnya. Iya. Jadi ketepatan. Kalau ini tadi ada teman saya yang bilang kalau main game ini dapat duit juga. Sebenarnya sih yang jadi sampahnya yang sudah terkumpul kita kerjasama dengan bank sampah lalu dijual ke bank sampah. Oh jadi ada kerjasamanya lagi. Iya. Kumpulin sampah lah lumayan lu dapet duit. Iya lumayan lumayan. Kalau kita karena otaknya jadi duit ya gitu ya. Karena dapet duit gitu kan langsung semangat. Tapi untuk anak-anak ya kita kasihnya hadiah. Kasihnya hadiah. Karena ada hubungan antara bank sampah dengan pihak sekolah. Jadi gini nih. Game yang dibuat ini begitu ya. Yang dikumpulin sampahnya ternyata selain memang nanti siapa yang ikutan bisa dapat hadiah. Apalagi adik-adik tadi. Nah sampah-sampahnya dikumpulin bisa untuk dapat duit. Gitu udah. Ini bekerjasamanya dengan siapa nih? Adakah mungkin bank sampah di wilayah-wilayah tertentu gitu? Untuk awal mungkin dinas kebersihan. Dinas kebersihan yang berkoordinasi dengan bank sampah lalu bank sampahnya sekolah. Ini kita setiap minggu. Itu kita kumpul sampah berapa. Dapet sampah berapa karung. Itu kita timbang. Dapet berapa kilo langsung di uangkan. Mas yang dibeli. Mas Dari baru agak kemarin sedikit. Enak kelihatan gantengnya kalau begitu. Mas Dari apakah berjalannya dengan sendiri atau ada timnya nih? Untuk buat ini semua dan merancangnya awalnya. Kebetulan individu. Individu? Ini sendirian bikin ini? Iya tapi kita kerjasama dengan beberapa. Instansi juga. Komunitas. Komunitas. Oh oke. Kenapa Mas Dari punya pengalaman buruk gitu. Tong sampahnya gak habis-habis begitu misalnya kan sampahnya gak diangkut-angkut. Kenapa? Kenapa? Kalau tiba-tiba sampah gitu. Sederhana sih waktu di kontrakan waktu itu. Jadi ada anak-anak buah sampah sembarangan. Kesel ya Mas? Saya juga. Lalu ada ibu-ibu tukang dagang disitu. Yang dia berjualan disitu. Ya dia yang harus susah capek. Yang harus bersihin. Oh oke. Wujud kepedulian loh. Wujud kepedulian. Tapi bukan memang kompersi tapi mungkin Mas Dari juga tau gitu ya informasinya. Kalau misalnya kita ngeliat mental orang-orang yang ada di luar sana. Naruh sampah buang sampah tuh kayak udah dari diri sendiri. Nah kalau Mas Dari. Bener kalau Mas Dari ngeliatnya ya anak-anak kita atau mungkin orang kita tuh sebenernya apa sih Mas yang mesti dibenerin Mas. Aku gemes loh sebenernya ini dari dalam hati. Coba-coba mungkin ini pesan yang disampaikan mungkin paling dekat untuk suami anak mungkin. Hahaha. Dia sebut merek gak apa-apa. Kamu jangan gitu lagi sayang ya. Terus. Apa nih pesan buat yang banyak lah semuanya. Yang banyak. Yang jangan buah sampah sembarangan gitu. Ya yang pasti untuk merubah hal itu kan berubah mental dulu ya. Ya. Nah dari mental itu kita, kita yang kita ubah pandangan dulu. Dan sasarannya yang paling tepat ya anak-anak. Kalau anak-anak dari kecil dia seneng ya kan. Bahkan kalau di acara Car Free Day sampai ditungguin. Oh gitu ya pada ngantri mau main ya. Iya. Jadi kita sudah mau selesai. Kak nanti dulu Kak saya cari sampah dulu. Sampah lagi. Kalau nanti ada di sampah di jalan-jalan. Saya pengen main lagi. Keren sekali Mas Dede. Semoga ini bisa menjadi inovasi. Dan juga bisa menjadi semangat ya buat orang-orang. Supaya membuang sampah pada tempatnya. Salah satunya ini bisa main game juga. Nana. Ya. Aku udah bilang. Kenapa? Kenapa? Oh iya. Ini di belakang apaan? Ini. Ini biasa. Kalau misalnya di rumah gak kepake aku mainin sendiri gitu. Tuh kan mulai ini kayak gini. Ini ya bawa-bawa alat dapur. Mas Dede terima kasih ya. Nanti kita kembali lagi. Nah tuh kan. Rusu deh. Tuhan bawa gituan dong. Mas M, Mas Rama. Mas Rama gak usah ya. Aku aja dari sini ya. Coba Nana. Ini dia Nana ya. Nanti kita kembali lagi.